Perang melawan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Israel. Lima pangkalan militer pasukan Zionis itu kembali meledak seusai dibombardir Hezbollah dari Lebanon. Akibatnya sejumlah peralatan militer dan tentara Zionis menjadi korban dalam serangan tersebut. Dilansir dari Pars Today pada Minggu 11 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hezbollah dari Lebanon. Pasalnya, pasukannya menyerang lima pangkalan militer rezim Zionis di berbagai posisi di utara wilayah pendudukan. Di antaranya serangan terhadap dua pangkalan militer Al-Ramata di Sheba'ah dan Al-Malikiyah. Serangan yang diklaim sebagai balasan atas kekejaman Zionis di Gaza itu pun menimbulkan kerusakan. Di hari yang sama, secara terpisah pasukan Hezbollah juga mengumumkan serangan langsung ke pangkalan militer Israel, Zabdin, Al-Malkiyih dan Biat Belida dengan Rudal. Sebelum operasi ini, Hezbollah telah mengeluarkan pernyataan serangan rudal ke pangkalan Al-Baghdadi dan menyebabkan peralatan militer, termasuk tank Merkava hancur. Hezbollah Lebanon juga melaporkan menargetkan peralatan militer rezim Zionis di sebuah barak dengan rudal. Rentetan serangan Hezbollah itu pun diklaim menyebabkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.